Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang dah bangun belum? Hari ni Dr. Ju nak live sekejap lah ya Kita sambung berkenaan dengan darah tinggi ya Kali ni Dr. Ju nak cerita sikit pasal Cara alternatif untuk merawat darah tinggi ya Sebab kadang-kadang Apa ni? Kita tak nak makan ubat kan? Jadi ada yang pergi berubat secara alternatif Jadi adakah ianya berkesan? Jadi Dr. Ju ingatkan sekali lagi Kepada yang pergi berubat Untuk menurunkan tekanan darah tinggi Secara alternatif Sila beli Mesin tekanan darah tinggi Di rumah ya Maknanya kena ada mesin tekanan darah tinggi Jangan Kita Buat rawatan alternatif Tapi kita tak ada Apa nak mengukur Nak menentukan sama ada Rawatan kita berkesan ataupun tidak Assalamualaikum Ada orang kuantan dah bangun tu Sebenarnya ada beberapa Cara rawatan alternatif yang kita boleh cuba Tapi dengan syarat kita mesti cek tekanan darah kita Dan makan ubat yang Dr. bagi dulu Dan jika ianya nampak ada berkesan Ataupun darahnya turun Dan seperti yang Dr. Ju dah cerita sebelum ni Kurangkan Apa ni Makan ubat tu pelahan-pelahan ya Sebelum ni Dr. Ju ada Dah pun bercerita pasal apa dia darah tinggi Siapa yang boleh dapat darah tinggi Yang ada risiko dapat darah tinggi Simptom-simptom darah tinggi Kemudian Dr. Ju juga dah cerita pasal Komplikasi Kalau tak mengambil ubat Ataupun tidak Mengambil ubat yang Menurunkan tekanan darah tinggi Maknanya kalau tekanan darah kita tinggi Tanpa rawatan Apa yang akan berlaku Dan Dr. Ju juga sudah share Pasal rawatan Ubat lah Untuk tekanan darah tinggi Kemudian Last kali hari tu Dr. Ju dah Share juga Tentang Cara-cara nak menurunkan tekanan darah tinggi Secara semula jadi Dan hari ini Dr. Ju nak Share pula pasal Rawatan alternatif Tekanan darah tinggi Okay siapa yang dah online Sila Like Comment Share Jangan lupa share Supaya Ada orang lain yang Dapat bermanfaat Daripada video ini Jangan lupa share Jadi yang Yang Dr. Ju Ada buat lah Yang Dr. Ju Practicekan juga Adalah Rawatan alternatif Yang pertamanya adalah Berbekam Siapa kat sini yang Pernah Buat bekam ni Bekam ni sebenarnya adalah Cara alternatif Untuk merawat penyakit Penyakit ni Sebab bekam ni adalah Satu Rawatan sunnah Rasulullah S.A.W Jadi Bekam juga adalah Satu cara untuk Menurunkan Tekanan darah tinggi Ada siapa dekat sini Pernah pergi Berbekam Ada siapa dekat sini Pernah baca Buku ni Buku ni adalah Tulisan daripada Dr. Abdul Aziz Al-Safi Daripada Dia adalah seorang Dr. Pakar Daripada Universiti Kebangsaan Universiti Kebangsaan Malaysia Daripada USM Daripada USM Dan Dr. Aziz ni Dan Group dia Iaitu Dr. Mujahid Dengan Dr. Suhaili Daripada USM Mereka telah Buat kajian Tentang Bekam ni Sebab Selalunya Dr. Doktor Ataupun Pakar-pakar Tidak akan Menerima Testimoni Walaupun Nabi Muhammad Dah sarankan Berbekam ni Dia kata Berbekam Dekat kawasan tertukar Kepala Boleh menghilangkan 72 penyakit Tapi Ramai yang masih Lagi skeptikal Dan Nak juga Bukti Bukti Sientifik Jadi Dr. Aziz ni Telah buat Telah membuat Kajian Klinikal Di USM Dan Telah mengeluarkan Beberapa Bukti Sientifik Tentang Rawatan Bekam Dan Sangat Menarik Pengamal Pengamal Perubatan Di Malaysia Dekat USM pun Pernah Dibuat Free Bebekam Dan Untuk Tahun Yang diorang Buat Bebekam Secara Percuma Itu Didapati Kos Ubat Dekat Hospital Tersebut Menurun Dengan Medadak Jadi Daripada Kajian Dr. Aziz Ini ada Nampak Tak Dia punya Kajian Dia Buktikan Bahawa Berbekam Dengan Regular Atau Dengan Kerap Boleh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Sistelik Dengan Diastolik Anda ingat Lagi tak Apa dia Tekanan Darah Sistelik Apakah Tekanan Diastolik Tekanan Sistelik Kita hari Dr. Ju Dah cerita Adalah Tekanan Darah Sewaktu Datung Mengepam Dan Diastolik Adalah Tekanan Darah Sewaktu Yang Mengembang Jadi Bekam Telah Berbekam Telah Terbukti Boleh Menurunkan Kedua-dua Tekanan Darah Sistelik Dengan Diastelik Kalau Tengok Ini Daripada Kajian Dr. 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 Aziz Dia dah Membuktikan Secara Klinikal Ini bukan Lagi Testimoni Testimoni Lagi Yang Berbekam Sebenarnya Boleh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Dan Telah Dibuktikan Secara Klinikal Bagaimana Dianya Boleh Berlaku Sebenarnya Dr. Aziz Dan Grupnya Telah Membuktikan Secara Kemikal Dia telah Buat Blak Test Orang Yang Berbekam Dengan Orang Yang Tidak Berbekam Dia punya Faktor Antigen Von Willibrand Menurun Faktor Faktor Adalah Yang Menyebabkan Banyak Penyakit Dalam Badan Kita Jadi Bila Kita Berbekam Faktor Faktor Kimia Dalam Darah Kita Menurun Dia Telah Buktikan Benda Ni Secara Saintifik Dan Penemuan Ni Telah Dapat Pengintih Rafan Dan Dia ada Juga Tulis Jurnal Dan Boleh Google Berbekan Mengikut Saintifik Dr. Aziz Profesor Dr. Aziz USM Siapa yang Dah online Boleh Share Boleh share Benda ni Yang Hebatnya Pasal Berbekam Dia juga Boleh Menurunkan Kolesterol Dalam Darah Antara Sebab Dia boleh Menurunkan Tekanan Darah Sebab Dia boleh Menurunkan Kolesterol Dalam Darah Bukannya Kolesterol Satu jenis Kolesterol Tetapi Ketiga Tiga Jenis Kolesterol Dalam Darah Dia akan Meningkatkan HDL Dalam Darah Menurunkan LDL Dan menurunkan Triglyceride Sebelah Takat ni Belum ada Ubat yang Boleh menurunkan Tiga Tiga Sekali Apalagi Totalnya Boleh turun Jadi Dari situ Juga Dapat Mengurangkan Risiko-risiko Lain disebabkan Oleh Kolesterol Yang Berbehan Dalam Darah Jadi Kepada Sesiapa Yang Nakkan Rawatan Alternatif Boleh Pergi Berbekam Tetapi Ingat Satu benda Dr. Ju Nak Bagi Peringatan Di sini Berbekam Mestilah Buat Yang Berkam Klinikal Klinikal Maksudnya Berkam Klinikal ni Adalah Berlainan Dengan Berkam Yang Biasa Buat Berkam Klinikal Selalunya Yang Buat Orang Orang Yang Sudah Dipergi Ataupun Dah Ada CJ Dah Ada Certifikat Dah Diploma Malah Yang Dah Diploma Membuat Bekam Secara Klinikal Cara Ini Tak Sama Dengan Bekam Tempat Lain Sebab Bekam Klinikal Dibuat Secara Sterai Mengikut Prosedur Yang Disetujui Ataupun Yang Dibenarkan Kementerian Kesehatan Malaysia Jadi Cari Bekam Klinikal Bekam Klinikal Dibuat Secara Sterai Dan Apa Ni Untuk Especially Untuk Persakit Ada Darah Tinggi Kita Tak Nak Kekitan Kuman Buat Bekam Cari Pengamal Bekam Klinikal Yang Ada Certificate Ada Sijil Bekam Klinikal Siapa Kat Sini Pernah Bekam Sebab Lagi Satu Yang Ada Sijil Sijil Yang Dapat Di Kursus Yang Dapat Diploma Especially Peringkat Advance Dengan Attach Dengan Universiti Terutama Universiti Sains Malaysia Dr. Aziz Prof. Aziz Mereka Mengetahui Dengan Tempat Kat Mana Nak Dibuat Kajian Yang Mengikut Yang Telah Dibuat Kajian Yang Ianya Berkesan Untuk Tekanan Darah Tinggi Okey Itu adalah Berkenaan Berbekam Ini Dr. Ju hari ini Bercerita Pasal Rawatan Alternatif Untuk Tekanan Darah Tinggi Untuk Siapa 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 Nak Mencuba Tetapi Dr. Ingatkan Siapa Yang Nak Pergi Buat Lewatan Alternatif Ini Mesti Ada Blood Pressure Punya Mesin Dekat Rumah Untuk Hari-hari Pagi Petang Cek Terima Banyak Datang Kat Klinik Dr. Ju Dr. Ju Tahulah Apa Yang Dengar Buat Dr. Ju Tahul Ramada Rawatan Mereka Berkesan Ataupun Tidak Dan Rawatan Acupuncture Tadi Rawatan Acupuncture Adalah Rawatan Berbekam Tadi Apa Dia Berbekam Tuduh Sebenarnya Berbekam Tuduh Adalah Dia Mengis Ambil Darah Ambil Darah Daripada Kulit Daripada Capillary Yang Mengeluarkan Bahan-Bahan Toksik Daripada Badan Kita Keluar Jadi Ada Orang Takut Takut Bekam Itu Sakit Sebenarnya Bekam Tak Sakit Pun Sedap Sedap Biasa Urut Bekam Juga Macam Itu Tak Sakit Ada Orang Takut Nak Bekam Sebenarnya Bekam Boleh Untuk Semua Penyakit Kalau Mengikut Dr. Aziz Merawat Berbagai Penyakit Menggunakan Bekam Tetapi Bukan Bekam Sahaja Mesti Ada Diikuti Dengan Diet Yang Strik Dan Juga Supplement Supplement Lain Dan Benda Itu Terbukti Berkesan Jadi Siapa yang nak Cuba Berbekam Klinikal Boleh Call Klinik Dr. Ju Boleh Kita Ada Bekerja Bekerja Yang Dah Ada Sijil Bebekam Yang Melakukan Bekam Klinikal Jadi Jangan Takut Untuk Bebekam Selain Daripada Ianya Sunnah Kalau Nabi Muhammad Sarankan Sesuatu Benda Itu Adalah Daripada Allah Ta'ala Bukan Idea Dia Baginda Sendiri Jadi Kalau Benda Itu Sunnah Kita Buat Dahlah Dapat Dapat Pahala Kemudian Dapat Sehat Juga Tadi Pasal Acupuncture Adalah Dia Menggunakan Satu Jarum Yang Special Acupuncture Dikamalkan Oleh Beratus Beratus Tahun Dahulu Oleh Even Beribu Tahun Oleh Orang Cina Zaman Dulu Sama Juga Bekam Dia Popular Kalangan Orang Islam Daripada Zaman Nabi Muhammad Dahulu Lagi Dan Acupuncture Ni Juga Menggunakan Titik-titik Yang Sama Juga Dengan Bebekam Jadi Acupuncture Ni Adalah Menggunakan Tusukkan Jarum Yang Special Jarum Itu Bukan Jarum Biasa-biasa Jarum Yang Special Dicukkan Dekat Poin-poin Tertentu Yang Dipanggil Meridian Jadi Jarum Ni Sangat Halus Kecil Dan Tak Sakit Dah Banyak Kali Buat Memang Tak Sakit Dan Dia Akan Cucukkan Jarum Ni Ke Poin-poin Tertentu Yang Boleh Mengurangkan Tekanan Darah Tinggi Jadi Macam Mana Acupuncture Ni Boleh Berkesan Untuk Tekanan Darah Tinggi Adalah Acupuncture Ni Menggunakan Jarum Jadi Jarum Tu Akan Dicucukkan Kepada Poin-poin Yang Tertentu Yang Ada Urat-urat Sarah Tertentu Dan Poin-poin Ini Akan Bila Dicucukkan Jarum Ni Jarum Spesial Bukan Jarum Biasa Dia Akan Stimulate Nerve Itu Dan Akan Merangsang Menghantar Rangsangan Kepada Otak Kita Dan Akan Menurunkan Hormon Hormon Yang Tertentu Dan Menyebabkan Tekanan Darah Kita Turun Jadi Sesapa Yang Nak Mencuba Acupuncture Boleh Cuba Juga Dan Ini Juga Mestilah Dilakukan Oleh Pakar-pakar Yang Yang Ada Sijil Yang Ada Yang Buat Secara Sterile Secara Klinikal Dan Tidak Menyebabkan Jangkitan Ingat Siapa Yang Berani Nak Pergi Acupuncture Sebenarnya Tak Sakit Pun Langsung Tak Sakit Siapa Yang Nak Cantik Boleh Cucuk Dekat Pipi Dia Ada Poin Tertentu Dan Sangat Bagi Doktor J Sangat 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 Miracle Sangat Sangat Miracle Makdanya Macam Mana Acupuncture Ni Boleh Berkesan Bekam Cuma Berkesan Sangat Miracle Siapa Siapa Yang Dah Biasa Buat Acupuncture Yang Tak Biasa Boleh Cuba Duk Tujuh Ubat Boleh Buat Benda Ni Sangat Membantu Kita Mengurangkan Ubat Ubat Kalau Kita Sakit Semua Kalau Kita Nak Mengurangkan Ubat Kita Boleh Buat Acupunture Ataupun Berbekam Juga Ini Menjimatkan Cost Tapi Bukan Setakat Menjimatkan Masalahnya Kita Mengurangkan Kesan Samping Daripada Ubat 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 Siapa 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 Kat Sana Tak Ada Pun Dr. G Dapat Love Buat Love Sikit Baru Seronok Nak Cakap Pagi Pagi Ramai Yang Tak Bangun Lagi Dah Sarapan Ke Belum Sarapan Yang Bagus Sebelum Pukul Lapan Tapi Dr. G Pun Belum Sarapan Sebab Kena Live Dulu Okay Itu adalah Berkenaan Dengan Acupuncture Apakah Cara Lain Ada Siapa 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 Yang Boleh Bagi Cara Lain Untuk Alternatif Cara Rawatan Alternatif Yang Boleh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Ada Cara Lain Iaitu Sauna Infrared Sauna Siapa Pernah Pergi Infrared Sauna Infrared Sauna Tak Sama Dengan Sauna Yang Menggunakan Wap Air Dia Langsung Tak Sama Sebab Infrared Sauna Ini Dia Menggunakan Satu Satu Apa Ni Gelombang Gelombang Bunyi Gelombang Apa Ni Gelombang Yang Sangat Gelombang Magnet Yang Sangat Kecil Infrared Ni Dan Dia Akan Masuk Kedalam Badan Kita Dan Dia Menyebabkan Dilectation Ataupun Pembukaan Salur-salur Darah Yang Dekat Kulit Kita Dan Pembukaan Salur-salur Darah Ni Menyebabkan Tekanan Darah Juga Drop Sauna Ni Sangat Sangat Efektif Untuk Banyak Kes Tentu Seperti Kes Sakit Untuk Arthritis Rumata Arthritis Secara Menghilangkan Sakit Kalau Tak nak Makan Ubat Pergi Buat Sauna Infrared Itu Adalah Tiga Cara Alternatif Yang Duk Tuju Tengok Sangat Berkesan Untuk Menurunkan Selain Daripada Yang Doktor Ju Dah Pernah Cakap Sebelum Ni Iaitu Tapi Kalau Nak Buat Tiga Tiga Benda Ni Juga Mesti Ingat Yang Pertama Jaga Makan Jangan Makan Apa Ni Gula Jangan Makan Benda-benda Terlalu Banyak Karbohidrat Seperti Yang Duk Bagi Sebelum Ni Yang Kedua Kuruskan Badan Jangan Lupa Kuruskan Badan Yang Merokok Tolong Buat Secara Acupancur Juga Senang Lepas Buat Rawatan Acupancur Selalunya Orang Takkan Nak Merokok Lagi Kemudian Jangan Lupa Juga Selain Daripada Kurangkan Merokok Apa Lagi Bersenam Bersenam Dengan Regular Cukup Tidur Cukup Minum Air Dan Seperti Yang Duk Ju Sebelum Cakaplah Supplement Supplement Tertentu Herba Herba Tertentu Semuanya Kita Ambil Kita Buat Rawatan Secara Apa Nama Bukan Satu Cara Sajanya Kita Cuba Berbagai Cara Combination Kita Buat Combination Makan Ubat Makan Supplement Buat Semua Yang Dr. Sarankan Sebelum Ni Dan Buat Juga Alternative Dan Check Tekanan Darah Kalau Tekanan Darah Dah Turun Mula Offkan Ubat Secara Perlahan Lahan Daripada Dua Bijik Pergi Sebijik Dulu Dan Jangan Cepat Besoknya Turun Sebijik Terus Tak Makan Ubat Tak Sebijik Itu Buat Dah Seminggu Lepas Setengah Biji Lepas Setengah Biji Itu Hari Hari Setengah Biji Itu Selang Sehari Lepas Itu Baru Cuba Off Dan Sentiasa Check Tekanan Darah Masing-Masing Jangan Suka-suka Turunkan Nanti Dapat Stroke Nanti Sesah Okey Ada Apa-apa Soalan Boleh Kalau ada yang Tanya Boleh Khabar Bekam Buat Untuk Orang Kecil Manis Tapi Jangan Syarat Kena Buat Bekam Klinikal Sebab Pengamal-pengamal Bekam Klinikal Sahaja Yang Di Ikhtiraf Ataupun Yang Dipersetujui Oleh Kementerian Kesehatan Malaysia Bekam Klinikal Bekam Bekam Tradisional Tak Sama Dengan Bekam Klinikal Sebab Orang Kecil Manis Ada Risiko Untuk Dapat Infection Jadi Kena Strictly Buat Under Sterile Dalam Keadaan Sterile Jadi Orang Kecil Manis Boleh Buat Bekam Dan Bekam Juga Boleh Menurunkan Kecil Manis Kita Ada Beberapa Banyak Kes Yang Off Ubat Selepas Ambil Bekam Lagi Apa Soalan Mandi Wap Boleh Tak 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 Sama Mungkin Dia boleh Tapi Yang Paling Berkesan Adalah Sauna Ataupun Mandi Infrared Sauna Infrared Itu Tak Sama Dengan Mandi Wap Dia Tak Sama Sebab Yang Ini Dah Dibuktikan Secara Klinikal Dan Secara Dah Ada Bukti Bukti Sientifik Yang Infrared Infrared Sauna Boleh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Dia Banyak Ada Sengah Selun Yang Buat Infrared Kena Tanya Kalau Bukti Sauna Benda Itu Wap Ataupun Infrared Tak Sama Yang Wap Dia Boleh Buang Toxic Tapi Infrared Dia Boleh Buat Dua Dua Sebab Dia Masuk Ke Dalam Dia Bukan Saja Kita Kalau Wap Itu Dia Cuma Boleh Mengeluarkan Peluh Dan Mengeluarkan Toxic Daripada Peluh Tapi Infrared Dia Selain Daripada Mengeluarkan Peluh Kadang-kadang Tak Peluh Tapi Dia Masuk Ke Dalam Dan Dia Menutri Buang Toxic Dan Juga Boleh Macam-macam Dia Buat Dalam Dia Boleh Menyebabkan Saludara Kita Mengembang Dia Boleh Stimulate Brain Kita Dia Juga Boleh Buangkan Pluck Dekat Saludara Benda Infrared Sauna Dia Ada Dekat IJN Juga Untuk Membantu Persakit-persakit IJN Kalau Mengandung Boleh Tak Sebenarnya Kalau Mengandung Buat Bekam Boleh Tapi Bekam Klinikal Ingat Bekam Klinikal Hanya Orang Yang Mengamalkan Bekam Klinikal Saja Tahu Di mana Titik Yang Boleh Untuk Orang Mengandung Lagi Apa Soalan Siapa Yang Tak Tahu Klinik Duk Tujuh Poliklinik Pernawar Labis Di Labis Johor Ada Apa Soalan Lagi Sebelum Duk Tujuh Pergi Klinik Kalau Ada Apa Soalan Boleh Type InsyaAllah Duk Tujuh Pergi Satu Satu Duk Tujuh Jawab Soalan Soalan Ok Duk Tujuh Terpaksa Berhenti Kat sini Jangan Lupa Share Video Ini InsyaAllah Duk Tujuh Akan Live Besok Kita Buat Topik Yang Lain Pula Ada Yang Cadangkan Buat Tajuk Sakit Kepala Rasanya Memang Ramai Yang Sini Sakit Kepala Migraine Semua Kan Jadi Besok Pagi Jangan Lupa Bangun Pagi Kita Buat Live InsyaAllah Buat Live Kalau tak Boleh Pagi Tengah Hari Tapi InsyaAllah Besok Doktor Ju Akan Live Besok Adalah Sakit Kepala Ataupun Migraine Mungkin Kita Ada beberapa Hari Cakap Sakit Kepala Je Sama Migraine Sebab Banyak Yang kat Sini Yang Migraine Terutamanya Nak pilihan raya Ni Nak fikir Siapa Nak Siapa yang Nak dipilih Masing-masing Migraine Juga Migraine Tak Tak Cukup Duit Juga Sakit Kepala Apa Lagi Fikir Masalah Anak-anak Okay Assalamualaikum Semua Nanti kita Jumpa Lagi Besok Assalamualaikum Warahmatullahi Tanah Berkat Berkat Tidak 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 yu Top ader To Pem At Depart